Balik lagi di RazzlerKID, bareng gue Papa Kiltrik Dan kali ini kita lanjut ke video part 2 dari World True Daymare 1998 Terakhir kita beres di chapter, gue lupa nomor chapternya Tapi kita bakal pake Sam kali ini Sam itu adalah penjaga hutan yang kemarin ada di cutscene, yang ada di menara ya Dan Agent Leaf juga udah berhasil bertumbunyi di pabrik Fizz & Co ya kalau gak salah Dan sekarang kita langsung lanjut aja masuk ke gamenya Backgroundnya berubah ya, sekarang gambarnya jadi tempatnya si Sam di menara ini Dan seperti yang kita tau dari video sebelumnya si Sam ini ternyata punya penyakit Jadi kalau gak salah Sam itu punya penyakit halusinasi ya kalau gak salah Jadi kalau misalkan dia gak minum obat Kalau dia gak minum obat yang kemarin jatuh di tempat waktu Sam bakal punya halusinasi yang tampaknya nyata tapi sebenarnya bukan gitu loh Ini sekarang kita ada di menaranya Coba ini apa nih Oh ini adalah buku tentang Brain Cognitive Process Dan ini dia mempelajari penyakitnya melalui buku ini ya Penyakit si halusinasi nya ini Nah ini gue yang gue ngeliat nih kemarin nih Claire Water Ya reference ke Resident Evil 2 banget ya Claire soalnya Gue belum nemu referensi lainnya dari Resident Evil 2 Selain apa yang kita temuin di demo ya Berapa email dan segala macem Mungkin nanti kita bisa cari bareng-bareng aja Kalau misalnya gue ada yang kelewatan Kalian bisa langsung komentar aja Jadi kalau mau komentar mungkin easter egg yang kalian temuin sendiri Dari apa yang kalian liat di layar Ini apa nih Dino Beer Nama Beernya Dino ya Dino Beer Ini Kurnosu First 8 Gate Nah udah normal ya Ini satu Claire Water Terus ini tempat biasa Kalau gak salah ini tugasnya ngapain ya Oh contact the Forest Ranger HQ Oke kita ke radio sini F Hey Sam Walker here I'm at the tower at the Hunter's Pass Anybody out there? Over Thing is My replacement hasn't arrived yet Anyone know what happened to Cooper? USFS Control Anyone read me? Anybody? God damn it Hey baby It's me again Sam finally I've been trying to reach you What's happened? Sorry I must have passed out Hell of a nightmare too Baby I don't think I'm doing too well without my pills It's only been a few hours and I'm already starting to feel Sam Just come home right away What? Is something wrong? Kotanya harusnya udah penuh zombie ya You might say that We need to talk Come home Let's Talk about what? Sweetie? Damn Di jam-jam ini Di saat ini harusnya kota Kalau misalkan berdeketan sama kotanya Si Liev yang Helicopternya jatuh ya Harusnya kotanya udah penuh sama zombie Disini juga harusnya udah isinya zombie semua Harusnya gak ada apa-apa gitu ya Oh gak ada yang bisa dicek ya Ini beer isinya Oh hutannya ya Tapi backgroundnya disitu gak terlalu bagus gambarnya Tapi lumayan lah ya buat game indie Dan Untuk background hutan Kayak hutan-hutan taman nasional gini Itu ngingetin gue kayak latar Latar gamenya Alan Wake Kalian kalau tau game Ini judulnya gamenya namanya Alan Wake Disitu kita Berperan jadi seorang penulis ya Dan kita gak repi Kalau disitu Damn What the hell is going to happen this time? Ya It'll be better for me to go Jadi kalau di Alan Wake itu Tempatnya juga sama gitu Hutan-hutan gitu Kalau gak salah kayak di taman nasional Dan kita jadi penulis ya Dan si penulis itu disitu Kalau gak salah setan beneran sih Bukan zombie-zombian atau virus-virusan gitu Ini apa nih Bad child found in a cave Ini aduh Beritanya Berita Mitos banget ya Atau mistis ya Bad child Gue kira kayak main badnya Di Batman gitu ya Oke udah kita langsung keluar aja kayaknya Ini di luar hujan Sam gak punya inventory ya Begitu-gitu kita mencet Cooper Damn you I'm not gonna cover you this time Coopernya telat ya Sam tentunya gak punya inventory ya Keliatannya disini At least buat sekarang Karena Begitu kita mencet inventory Yang muncul cuman Petunjuk tugasnya doang Sorry gue agak gak enak tenggorokan Ini persis kayak Alan Wake nih Hutan gitu kan Dan ini juga sama-sama taman nasional kan Perhutanan gini Tapi kalau di Alan Wake lebih gelap sih Karena dia ada gelap sama ada terangnya Apa tuh Begitu seorang kemah ya Tapi gak ada orang Coba kita sprint aja kali ya Wih Apa nih Oh ini ya Ini halusinasinya kali ya Wits Mati Mungkin si Inventor Studio juga ngambil sedikit Mecanik di Resident Evil 7 ya kan Seperti yang kita tau di Resident Evil 7 kan juga Mainnya sama halusinasi kan Dan kita tau si Ethan itu Kalau misalkan Ethan ngeliat Evelyn yang masih kecil Berarti dia lagi halusinasi Dan efek kena virus Nah kalau ini bedanya ini penyakit Ini apa tuh Waduh Kayaknya mereka juga sedikit ngambil Atau terinspirasi sedikit mekanik Dari Resident Evil 7 ya Cuma bedanya ini Kalau di Resident Evil 7 itu Halusinasinya terbatas Cuman lebih dari segi cerita doang Nah kalau di DMR 1998 ini Keliatannya bakal diimplementasikan Ke bagian gameplaynya juga Karena kita bener-bener Kita bisa ngebedain Mana halusinasi Dan mana bukan Sementara kalau di area 7 Kita hampir gak tau sama sekali Kecuali kalau kita udah ngerti ceritanya Gak ada apa-apa kan disini Biaya ya Biaya masuk Taman nasionalnya Welcome to Cheddar Grove Cheddar Gua gak pernah tau Kalau Cheddar tuh Cheddar atau sedar ya bacanya Vermilion Forest Redcrest Mountain Idaho Oh kita di Idaho ya Oke Langsung aja kita masuk ke mobilnya lah Eh seriusan Harus Aduh Ini Memang Kalau misalkan kita Backtracking buat puzzle Itu sebenarnya Menyenangkan ya Kalau untuk game survival Kayak begini Survival Horror Tapi Tapi masalahnya Kalau misalkan kita Mesti balik lagi ke tempat Yang kita baru aja Keluar dari situ Rasanya aneh juga gitu Ini sama kayak Puzzle di Resident Evil Revelations Ya kalau gak salah Ini apa nih Oh ini ternyata Ini adalah barang-barang punya Hiker yang Menghilang Katanya yang hilang disini Dan sampai sekarang Masih belum ada kabar dari polisi Soal Mereka kemana gitu Belum ketemu Buzet Gua kaget loh Seriusan tadi Kayaknya ini Sectionnya Sam Bakal lebih ngeri Daripada Liev Atau si Raven Nanti ya Waduh Oh iya Tadi gue lagi Gue lagi ngejelasin Tentang ini Dimana kita harus Berkali ke tempat awal Sama kayak Resident Evil Revelations Ada chapter di Chapter awal Yang Kita pertama kali Pake si Agent Keith Sama Queen ya Ini apa lagi nih Oh ini kuncinya Jangan-jangan halusin Hasil lagi Oke Lari deh Lari deh Lari deh Wits Berhenti ya Anjir gue Anjir gue merinding loh Seriusan Wuh Keren 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 Coba 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 Oh cleanper And one Incompetent play To twist my perfect game Into an imperfect mess Even so K would have been proud Of the fate We thrust upon Keen sight K But I still had Work to do And players to silence Now Was my turn To make a move Oh iya sedikit fun fact ternyata si Cleaner tadi yang ngomong Itu voice actor nya adalah si Paul Haddad Paul Haddad itu adalah original voice actor dari Leon Di Resident Evil 2 yang original Voice actor nya itu si Paul Haddad itu Oh iya gue tadi lagi ngejelasin tentang Revelations Sampai kepotong terus ya Jadi ada satu bagian di Revelations Yang kita pake agent Keith dan Queen Dan kita mau buka satu pintu Dan kita butuh obeng Dan ternyata obeng nya itu jatoh ya Karena si Queen itu jatoh tadi di tengah jalan Pas si Keith dan Queen lagi masuk ke satu area Si Queen jatoh ke Sandung dan si obeng nya ketinggalan disitu Buat yang gak tau itu dia harus balik lagi ke area yang sebelumnya Dan itu rasanya aneh aja gitu Kayak upaya murahan biar kita ada backtracking nya Padahal mah aduh gak banget gitu lah Ya ini berarti ini harusnya rumahnya si Sam ya Tapi ini gelap banget ya Ini si dia gak Oh ada center Coba siapa tau disini ada yang aneh-aneh lagi Ini keblokir gak ada yang aneh Oke Center ada ya Tapi gue gak tau nih si Sam centernya dimana ya Nempel dimana ya si centernya ya Ini bisa diambil gak Oh gak bisa ya Kayaknya gak ada mail ya ini ya Ini Empat sampah Bangku Taman Karavan Oh betul Ada rumah lagi sana ya Ini BTW kita keep short aja mungkinnya biar gak Biar gak kelamaan juga Jadi untuk part 2 ini Mungkin setelah 35 menit atau 40 menitan Bakal gue cut Dan nanti part 3 nya bakal dilanjut Besoknya lagi Ini Beer doang ya Rumahnya gak bisa dimasukin ya It's close Ya iyalah it's close gitu loh Kalo kebuka Aduh Deskripsinya it's locked gitu loh Kalo it's close ya emang udah jelas ketutup pak Aduh ya ampun Pintu belakang ini Ini apa nih Oh ini generatornya ya Oh enter the residence Oke Sebelum masuk kita explore dulu Ini jemuran Itu belakang apa tuh Gudang kali ya Ini apa nih I need to check the house first Oke Oke Gak ada yang aneh Foto-foto ya Terus Ini apa nih Man awakens from 35 year coma Alien stole my husband's skin Oh ini Eh bentar bentar Kok familiar ya Ini kayak Kayak beberapa Kayak beberapa Kabar-kabar Fake yang ada di Man in Black Kalo gak salah Kan di Man in Black 1 kan ada tuh yang Kalo Man awakens from 35 year coma Ini kalo gak salah berita Beritanya si Kay kan Pas di akhir Man in Black yang pertama tuh Si Kay Dineuralize sama si Agent J ya Terus Dia dikasih cover story-nya kayak gini Terus ini juga nih Alien stole my husband's skin Apa emang ini Gue gak tau apakah itu reference dari Man in Black Atau bukan ya Gue lupa sih udah lama nonton Man in Black soalnya Yang familiar mungkin nanti bisa komen aja kali ya Ini Tape recorder Entah ini mungkin Gue gak tau ini apakah reference dari Resident Evil 7 Atau bukan Karena R7 juga pake Tape kan ya Ini apa nih Clone shock Oh ini cloning Itu ya Cloning kambing ya Kalo gak salah tahun 90-an atau tahun berapa gitu Lagi rame ada cloning kambing Tapi gue lupa beritanya Oke Kayaknya gak ada Oh ini apa nih Ini radio Ini harusnya tempat Ini kayaknya tempatnya si istrinya Sam Buat ngontak si Sam tuh disini kayaknya Itu kalo tadi Istri-Egg buat ke Man in Black Lumayan juga tuh Sampai Tapi cukup random ya Ada reference Man in Black Masuk ke game kayak gini gitu Push Itu siap Oh Sandman Oh tadi itu Sandman ya Oke Kita berkli ke Agent Liev Delta 4RG-0 Pilots have betrayed the company Attempt to steal samples Recovered from Aegis During the flight Following this conduct Priority for the delivery of research Data Secondary priority for the recovery of Damn Oke Tadi itu Sandman Tapi kenapa dia harus ngebunuh istrinya Sam ya Sementara Samnya gak dibunuh Apa Apa karena dia udah Iya tadi kan kalo gak salah si Kalo gak salah di part 1 kan si Sandman bilang kalo Sample virus Pollux ya Itu di Kenain ke mukanya si Sandman ya Dan apa mungkin dia udah keinfeksi mungkin Karena keliatannya dia kayak udah keinfeksi gitu Dan Oh iya dan lagian Dia juga udah ditembak mati kan harusnya kan Oke ini kenapa nih Masih masuk ya Oh ini halusinasi lagi nih Eih Masih kaget gue loh Oke tadi itu Sandman Dia ke atas Terus Tangannya buntung dong Oh god baby no Oh wake up Wake up please Wake up Why did I insist on taking you with me It's all This is all my fault I'm so fucking stupid I should have just left you back in the city With With I'm so sorry baby I'm so So sorry It's What's up it It's What's up it WEEE Eee, kayaknya itu nyata deh Nah kan mayat, eh, halusinasi lagi, mayatnya nyilang Oh, aduh deh, pasti tadi nyilang Aku akan kembali untukmu, aku janji Aku cuma harus menemukan orang-orang yang melakukan ini kepadamu Oke, sekarang kita tahu motivasinya Sam adalah revenge ya, balas dendam Jadi sekarang kemana nih? Oke, istrinya Sam Go to Kinside Hospital, oke Rumah sakit kota Kinside, tadi namanya adalah Sacred Heart Hospital Kita gak akan dikasih senjata Oke, tapi kita kesana pake apaan? Oh iya, ada pintu, sebelah sana ada pintu ya Tapi apa kita gak akan dikasih senjata gitu ini? Kita sama sekali gak ada apa-apa loh Oke, objektifnya masih belum berubah ya Oke, tadi ngeliat apaan dah Eh, tadi apaan tuh? Oh iya, itu, itu, oh iya ini deng, bener Oke Lama juga loh, dinget Aduh, itu zombie lah gitu kayaknya Masih gak ada yang bisa diambil loh Oh iya, zombie, bener Oh iya, zombie, bener Roland Si Roland itu mukanya udah meleleh kayak gitu Dan yang lu tanyain adalah Bukannya Bukannya lu harusnya cacat Ya ampun Aduh, emang nih Script Script dari Daymare-nya agak kurang bagus ya Harusnya yang ditanyain adalah Kenapa jadi gitu gitu Ini malah yang ditanyain Bukannya lu harusnya Bincang? Eh apa Cacat katanya Ya ampun Apa, kenapa semuanya bergantung kayaknya? Mereka sudah kehilangan pikiran mereka? Aku harus kembali ke kota Untuk... Oh tidak Brad Oke, kita kayaknya punya shotgun sekarang ya Tapi pelurunya Waduh, cuma tiga lagi Reach the funicular station Ini apa nih? KSPD 6 ammo Ini babinya matinya begini banget ya Sampai ngebuka gitu mulutnya Oke, full capacity-nya 4 Tapi kita tetap gak bisa buka inventory ya Tapi kita bisa langsung reload aja Dan kalau klik tengah Cuma nunjukin status pelurunya doang Oke, itu ada zombie di depan Gue coba sebisa mungkin untuk gak nembak deh Karena sayang sih shotgun soalnya Aduh, kena Kita cari Oh, ini ada item Oh, ini mobilnya si Cooper ya Oh iya, sama tuh mobilnya Penjaga hutan juga Sampai kita masuk sini Tutup deh Bisa ditutup gak? Gak bisa Aduh, masih stuttering sayang Optimisasinya sebenernya agak buruk sih game ini tuh Tapi gak apa-apa ya Oke, gak ada yang aneh-aneh lagi disini Cah palanya Oh, ini tempatnya si Roland tadi ya Apa-apa lah, kita Tinggalin aja Utss Dead Roland has to edit si Rolong Agak ngabisin puru gue Tapi selanjutnya gue pengen baca area-area disini Ini apa nih Sepertinya sebelum jadi petani Si Roland ini punya peran dalam Perang Dunia Kedua Dan dia ada top secret mission Oh Punya mendali 2 Local hero Kinshid fellow citizen back alive from the European front Oh, dia ada di Eropa ya Pas Perang Dunia Kedua Ini peluru lagi ya Oh, dapet 7 ya Lumayan juga Oke, lanjut deh Oke, gak ada yang aneh lah Yuk, lanjut Wits Lewatin aja Kok gak keliatan ya Itu agak gelap juga ya Jalannya Coba sini ada apa nih Oh, ini peluru Oh, ada melee Tapi melee-nya gak banget Cuma gini doang Lihat deh Ya, gak bisa disalahin juga sih Emang dasarnya Orang sipil gitu Atau cuman penjaga Hutan doang kan Tapi harusnya dia juga punya Pelatihan ya Kan penjaga hutan kan juga Harusnya Ada teknik bela diri gitu Atau gimana Oh, kita reloadnya masih satu-satu Lari-lari Lari Masuk, 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 masuk Oke Search for clues on how to activate the funicular Funicular Iya, ini reloadnya masih satu-satu ternyata Kalau reload cuman Kalau mencet reload Mencet reload cuman sekali Yang keisi cuman satu pelurunya Gak praktis juga ya sebenernya Masalahnya untuk mencet airnya juga Ada beberapa delay sebelum si pelurunya bisa dimasukin lagi gitu loh Nah, ini juga mungkin salah satu yang Bisa di-complainin ke developernya Ini Vader Studio At last, the big day has finally come Hmm, hmm Hmm Terima kasih. 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 Oke Ini buat buka gerbangnya harus Tapi dipasang dimana ya Itu mungkin Oh ini apa nih Oke Oke itu nyala Berarti mungkin cluenya Dari sini dulu Oke enggak Oke Satu Dua Tiga Empat Oke si Apa namanya tuh Remnya udah keangkat Ini harusnya Do you want to use the fuse? Yes Oke gerbang udah kebuka Sekarang tinggal ini mungkin Ini fuelnya ya Teren tiga Teren lima A sama D Oke gue ngerti Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Lagi Satu Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Oh ini petunjuknya Oh ini yang bawah ketutupan nih Nyala atau enggak ya Kita matiin dulu aja semuanya kali ya Oke yang mesti nyalain pertama mungkin kita coba yang situ dulu ya yang satu dua tiga empat keempat keempat dari kiri Tuh dua tiga empat Oke yang ini dulu berarti ya Terus tiga Terus Terus yang terakhir adalah yang Situ ya yang sebelah yang atas tapi Yang bawah tuh yang gue enggak tahu Oke coba kita hitung Satu dua tiga empat Enggak bisa pas ya Tuh dua tiga empat lima Tuh dua tiga empat lima Tuh dua tiga empat Tuh dua tiga empat lima Oke berarti starting pointnya dari yang sebelah kanan Coba Oke dapet Oke itu dimatiin Ini tiga Ini tiga lagi Oke udah beres Ini eh yang tadi tuh dimana ya Sini kah Oh iya bener situ On Oke Lanjut kita This piece of junk works Seneng amat lu sem Istri lu baru meninggal gitu loh Oh kita udah nyampe Udah langsung nyampe di rumah sakit ya Oke After witnessing the brutal flaying of his wife Samuel pursues the mysterious and ruthless killer into the city To exact his revenge He arrives in kinsight via an old funicular And finds himself in front of sacred heart hospital Where the killer was headed In the parking lot of the building however He witnesses something totally unexpected Oke enter You reap what you sow And what happen next Would jeopardize my plan Oke Liev Liev I've reached the extraction point Standing by for evac Over We read you leave An alpha team has been dispatched to your location Halt position Get rid of any hostile There's no hostile in the area Over and out Not so fast agent You really think you can walk away from this? Sandman Son of a bitch How is this possible? Your guess is as good as mine But aren't you The least bit curious Of how your little stunt affected me? Oh come on Liev You still got one more round To show me something Before you throw in the towel I'm throwing it in See I've Got a flight to catch And to be honest I don't give a fuck about boxing You throw your hands pretty fast Major I'll give you that But tell me this Can you throw your hands faster than No nih Sam udah lagi ngeliatin No 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 How the mighty have fallen Without the safety of your helo You're knee deep in shit And you're neck high in deeper shit On a crash course dissoiling those pretty hands of yours Tell me this Does it ever cross your mind What you did to me at Groom Lake No? Well Well This time You're stuck on my battlefield Bitch And you'll be the one Bleeding out Not me Oh I've been looking forward to this For so fucking long Cause when it's all said and done You'll be remembered As a traitor Oh is this quack too much Onchir Oh You know life is really just like boxing Just like your opponent And you're thinking you'll do one thing And you're doing nothing You only have to blame for this Leave After all You're the one that made me this way Oh come on leave Stop shaking We look ridiculous Ha 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 You know I could have let you die back in 94 Yeah Let you die would have saved us both a headache Wih dimakan ya The state of the Borg had gotten worse And Sam Walker Was officially the next mouth To stitch shut Especially now That I had lost control of my pawn And the ability To recover our precious samples Eh ya Berarti sekarang jelas ya Si cleaner ini ada Si cleaner ini adalah Yang kerja langsung untuk Si Si Leviti kerja langsung untuk si cleaner itu ya Biasakan dari ceritanya tadi Dan Aduh ini stutteringnya Aduh Emang ini Aduh 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 Dioptimalisasi Buruk sekali Tapi katanya bakal ada patch ya Patchnya udah lagi dibikin Mereka lagi Lagi ngerancang satu patch Dan bakal rilis sebentar lagi Dan semoganya ini Ngefix beberapa Bug-bug yang dari kemarin ya Ini apa nih Spesial traps Spesial traps kali ya Taps Gue gak tau Atau mungkin ada ya Taps Oke ini perintah untuk Karantina rumah sakit ini Untuk Tentara-tentara biasa ya Dan setelah aman Itu tim Organisasi Hades yang tadi Bakal dikirim kesini Untuk mengamankan Data-data Dan Personial level 4 Oke jadi tadi si Liv Akhirnya mati ya Dan Sayang sekali sih Gue kira kita bakal Main Bakal main lagi jadi Liv Buat beberapa Captor Dan tapi ternyata Udah dia mati Sampai sini Berarti kalau misalkan Sesuai informasinya Berarti Playable karakternya Sekarang tinggal 2 Tinggal si Agent Raven ya Oh Rook Tinggal Raven sama Sam Berarti ya Playable karakternya Oh di ID nya diambil Sama pistolnya Tapi Gue lucu juga ya Si Sam Gak ada komentar Sama sekali Maksudnya dia Abis ngambil Barang yang Bisa dibilang Cukup baru Buat dia ya Di ID ini Tapi Dia langsung bisa Pakai Atau mungkin Gak ada kayak dialog What the hell is this Gitu loh Tapi ID nya Unknown sih Jadi gak tau Dia siapa ya Ini pelurunya Ada Senjata Pistol Sama Shotgun Oke Yet another victim Of that fucking Bastard Oke Gak ada Yang bisa Dicek lagi Ini body bag Oke Ini apa nih Oh iya Magazine Magazine buat pistol ya Magazine nya ada 7 Oke Kita masuk dulu deh Dan kayaknya abis ini Ini gua cut aja ya Udah 40 menit Harusnya sekarang udah checkpoint ya Oke Masih loading nya lama juga Loading Ya udah Udah Tapi gua gak liat ada logo saving Harusnya udah checkpoint Belum sih ini Ini helipetan dulu deh Wee 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 Buset Suster ya Kayak Silent Hill aja Mati loh Sejauh ini gua belum liat Zombie Suster ya Di Resident Evil Dan baru udah sekarang Udah kayak Silent Hill aja ya Ada Nurse itu ya Oke Gua belum liat Ada tanda-tanda saving sih Nanti kalo udah ada saving Baru gua cut disini ya Ini udah 42 menit Soalnya udah lumayan lama Oke Halo Eh itu mbak atau mas Oh mbak sih kayaknya Halo mbak Ini tangga kebau What the hell was that Kita cari dulu Oke gak ada yang aneh disini It's close I don't have a key Oke Ini apa nih Ini bisa dibuka Ini ada file Ini file apa nih Keen sight sacred heart hospital Personal ID card Nama steward Surname Paxton Occupation attendance Security level 6 There is a personal code Marked on the back The numbers are 667 Oke 667 ya Bisa diinget Kita coba cek sebelah sana sekarang Sini bisa dibuka Oh gak bisa Oh ini si mas Halo mas Dead Buset mayatnya banyak banget ya Ini Kalo Bangun semua ribet juga This desk is totally disorganized And messy Ini apa nih Peluru shotgun ya Shelves Emergency broadcast system Oke Oh berarti Satu-satunya jalan Kita cuma turun ke bawah Tadi Halo mbak Mbaknya botak Semakin di atas mbak Cepet juga ya Jalannya Aduh abis Oh masih ada magazine Satu lagi deng Bunuhan Reload Oke udah Dah mati Intensive care Sama maternity Oke Buset gelap banget ini Ini mayat Tentara mungkin Kayak ada ID tagnya itu Di dada sebelah kanannya Ada zombie lagi Si mbak ini ya Buset recoilnya gede juga ya Sebenernya gak gede sih Mungkin standar Cuman Si Samnya mungkin Kurang terlatih Buat pake senjata Ini ya Senjata api Jadi Begitu Kena recoil shotgun Langsung Wah Mental belakang dia Ini gak ada item Apa kayak disini gitu Oke gak ada ya Ini apa nih Obat ya H Additive Coba cek dulu Apaan tuh A peculiar Concoction Of hexacore Biogenetics Made specifically For operatif Of Hades Can be used As a base To create More powerful Stimino Nah nah Harus di Combine dulu Dia Ada zombie lagi Satu Si mas Dead Gading belum Mati dia udah Eh Masih hidup ya Kampret Oh ini juga file Encrypted lagi ya Kalo yang mau cek Bisa cek aja Nanti bisa di pause disitu Ini gak Belum ada cek poinnya Udah kelamaan nih Soalnya nih Oh ini si mbak Lagi tiduran Lanjut aja dulu Sini deh Oh ini harusnya cek poin nih Cek poin dong Cek poin dong Laper gue mau makan Soalnya Belum cek poin juga ya Coba kita liat Cek kesini apa nih Oh ini tempat karantina Oke Uits Apa nih You Who said that Stay where you are Don't move What the So for the On your left My name is Atherton Dr. Atherton I'm the chief surgeon Here at Sacred Heart My men and I Have shot ourselves In the ICU Quite possibly The last safe refuge In this hospital Maybe the hotel What How can that be What the fuck Is going on here Listen doc I'm looking for someone A real nasty Son of a bitch Who got here Shortly before I did Oh la la You must be alluding To my latest patient Latest patient That's right A real nasty Son of a bitch Indeed He was the one Who crudely dissected Those security guards You've undoubtedly Stumbled across But alas I managed to sedate him And now he's tucked away As snug as a bug In a rug Under my complete control Nobody will meddle In this hospital's affairs Nobody but me Um doc Open this goddamn door Right now That bastard's got An outstanding account With me And I came to collect No 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 I'm afraid not You simply don't have The authority To make that decision As you can see From what's left Of my staff I too Have an account To settle With this man Now you listen to me I ain't gonna tell you again Open the goddamn door However Settling account Seems to be your niche So maybe we can reach Some kind of understanding What are you getting at How should I explain it Yes As a result of this precarious And unpredictable situation Some matters Of the utmost importance Remain pending As you can glean From the carnage out there I can no longer rely on security Due to your friend's Certain appearance So I need you to handle it instead Man You are one insane Motherfucker Insane or not I have something you want What you must do sir Is go to the west wing Of the hospital Room 10 Hmm What should I do once I get there Don't be so rash Mr. Walker 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 How appropriate To the situation you have Getting there alive Will be a big accomplishment In itself Mr. Walker Now you'd better skedaddle I am not a particularly patient man And my offer may be prone to expire You can contact me Using the intercom When you Better yet If you make it there By the way That technological marble That beautifully decorates Your delicate wrist The one you clearly stole Will be very useful Very useful indeed Feel free to buzz me On channel 27 I'll give you more details then Godspeed Godspeed Alright I'll do it Fucking fruitcake Fucking fruitcake Oh okay Udah nge-save ya Ini apa nih Oh ini Beberapa supply Dikasih sama si dokternya tadi ya Oke Gue cut dulu disini ya Udah 52 menit Sebenernya Melenceng 10 menit ya Dari apa yang pengen gue nih Tadi ya gue pengennya Cuman 40 menitan doang Tapi gak apa-apa lah ya Jadi di part 3 nanti Kita bakal Ke bagian barat Dari rumah sakit Secret heart ini Sebagai si Sam Dan begitu sampai sana Kita bakal kontak si dokter Apa ya Tadi gue lupa namanya Ampun Oke Gue cut dulu disini Dan sejauh ini juga Cukup Cukup Bagus ya Untuk Dimer 1998 ini Tapi yang gue sayangkan Sampai sejauh ini adalah Tadi kita udah dapet Beberapa halusinasinya Sam Tapi karena dia udah minum obat Mungkin ya Jadi kita gak Kita gak lihat halusinasi lagi ya Mungkin nanti ada beberapa saat Dimana kita juga bakal Butuh lagi obatnya Tapi kita lihat nanti Oke Mungkin Untuk video kali ini Cukup sampai disini dulu Gue Wapakilstrik Signing off Dan thank you banget Udah ngeliatin Wallthrough dari Dimer 1998 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!